Ya, itu sedikit senang lah ya. Kita juga bisa ajarkan ke siswa atau murid Bapak Ibu di sekolah. Saya sangat senang di sini. Pertama karena saya lama-lama mungkin berapa menit Bapak? 20? Seper panjang? Seper panjang, baik. Seper panjang. Saya punya slide, tetapi industrial revolution. The fourth industrial revolution. Yang ngarang namanya Palsweb. Dia foundernya forum. Apa bapak Ibu? Fisik. Yang kedua apa? Biologis. Yang ketiga? Digital. Yang kita bahas yang terakhir saja. Jadi transformasi digital itu terkena satu di antara tiga pokok dalam revolusi industri. Empat, kosong. Nah, ini kita harus pahami bersama. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah sangat memahami itu. Nah, apa yang harus... Nah, Bapak Ibu, setidaknya yang harus kita siapkan itu dua. Yang pertama infrastrukturnya. Yang kedua adalah SDM. Infrastruktur saya cuma menegaskan kembali yang disampaikan Pak Menteri tadi. Cuma saya tanya-tanya, silakan. Insya Allah tahun ini selesai. Gambarnya seperti ini, Bapak Ibu. Semuanya akan terkoneksi. Insya Allah sebelum Oktober sudah selesai semua. Namanya... Ada yang dari Jogja, bukan? Oh, banyak ya. Baik. Ini namanya HTS Satri Ting yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, itu nanti akan mengkonekkan. Ya, tamatan, kabupaten, dan lain sebagainya. Kita doakan supaya akhir 2022 kita semua sudah menikmati ini. Semuanya terkoneksi. Amin ya lalu ya, amin. Bisa tinggal. Kita bisa corek-corek, pakai tangan, pakai air, sandal, dan sebagainya. Eh, siap enggak? Nah, Bapak Ibu, saya punya cerita ini. Seorang anak, usia anak, kita 12 teman itu kelas berapa ya? Kelas 9 SD. Kelas 9 SD ya, Bapak Ibu. Dia sudah bisa menjadi AI expert, dan sekarang menjadi dosen. Lajari mahasiswa, udah belajar programming. Kemudian pertanyaannya, Bro, kok bisa? Anak 12 tahun, kok sudah menjadi ahli kecerdasan buatan? Usut punya usut, Pak Ibu, dia itu pertama, gak belajar dari siapa sih. Dia belajar sendiri. Dari mana? Dari internet. Dia belajar kenapa ya, Bapak Ibu? Dia ternyata sejak usia 5 tahun, belajar coding. Sejak usia 5 tahun, 5 tahun, 4, bukan 5 bulan. 5 bulan masih saja kerja korok. 5! Untuk memasukkan kolikulum coding ke kolikulum nasional. Di Olimpo, sudah melewati 2 dirjen yang berbeda, 5 direktur yang berbeda. Tapi untuk bisa bertemu sama pendikut, yang cuma jalannya lulus aja naik kereng Jakarta, susah mengintamkan, cuman bikin pertanyaan lulus aja naik kereng Jakarta. Jadi, tapi ya teman-teman sudah tahu kenapa mengikut 3,5, 3,6, dan 7. Saya tidak akan banyak membahas isinya, Anda bisa membaca sendiri. Kalau Anda dengar, mereka pakai bahasa Mandarin, karena di Malaysia itu SD-nya terbagi berdasarkan ras. Ada SD untuk ras Chinese, ada... Nah, ini kita lihat pematikan ini ada materi sains-nya, ada teknologinya, ada rekayasannya, ada seninya, ada matematikanya. Jadi, terintegrasi menjadi satu. Nah, ini misalnya kita lihat, ini masuk sebagai alat pembelajaran tematik, atau blog, atau ekspo. SMP di... apa... menggantinya prakarya, SMA di Lintas Minar, SMP di... Dibuat tahun lalu. Ini kan sama aja anak SMP yang lulus tahun ini, karena jumlahnya juga 1.500.000 anak, suruh di-training pulang, jadi semua pementerian punya program lokasi. Ini yang... Ya...